Halo sahabat kundikasi di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Semua orang mungkin punya banyak kenalan atau teman, tetapi sangat sedikit yang punya sahabat baik. Seringkali justru kita berjumpa dengan teman yang hanya ingin memanfaatkan kita demi untuk menercapainya ambisi mereka. Ketika mereka meraih kesuksesan, kejayaan, mereka melupakanmu, dan bahkan ada yang memfitnamu. Mengatakan kamu hal-hal yang buruk, sungguh menyedihkan. Teman yang mau menang sendiri, egois, tidak mau dengar pendapat orang, dan selalu merasa benar dalam segala bidang, itu tidak cocok dan tidak bisa jadi sahabat yang baik. Teman yang datang jika perlu, dan pergi menghilang jika tidak membutuhkanmu. Biasanya teman seperti ini hidupnya itu adalah orang-orang yang bermulut manis, suka menjilat, yang tidak punya prinsip hidup. Saya ingin memberikan beberapa ciri sahabat yang baik. Pertama, selalu bersamamu dikala sedih maupun senang. Selalu menghiburmu dikala duka, dan memberimu semangat dikala hidupmu jatuh. Di saat senang, berhasil, ataupun sukses, semua orang pasti mudah dan menganggapmu sebagai sahabat. Namun ketika hidupmu sedang susah, kebanyakan dari mereka akan pergi. Menjauh, bahkan menuduhmu kena kutub atau kena azab. Seorang sahabat akan selalu ada untuk sahabatnya. Dia akan bersamamu ketika hidupmu di dalam kesulitan. Dia akan menghiburmu dan memberimu motivasi. Ketika kamu sedang kesusahan, sangat mudah kamu untuk mengenali mana sahabat yang baik dan mana teman yang oportunis. Seorang sahabat tidak akan meninggalkanmu di saat terpuruk, di saat kau susah. Dia akan membantumu, menyemangatimu, membantumu untuk bangkit dan sama-sama sukses. Dia bukan orang yang egois, yang ingin sukses sendiri. Dia bukan orang yang hanya ingin menunjukkan dia punya power sendiri. Dia akan mengajak, memerangkulmu. Bangkit bersama-sama. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Walter Winsall berkata, definisi sahabat adalah seorang yang menghampiri Anda, menemani Anda di saat orang lain meninggalkan Anda. Alkitab lebih jelas menyatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kualitas seorang sahabat akan teruji saat sahabatnya sedang berada di bawah. Sedang menjatuh. Dia akan datang. Membangkitkanmu. Memberimu semangat. Menolongmu. Sebab persahabatan didasari oleh kasih yang tulus. Seorang sahabat akan tetap berada di sisi sahabatnya di segala keadaan. Dan mau menerima keberadaan. Secara utuh apa adanya. Yang kedua, sahabat akan menjadi pembela yang terbaik ketika orang lain menyakitimu. Itulah sahabat yang baik. Dia akan membela-mu. Seorang sahabat yang baik akan membela-mu ketika dia mengetahui bahwa kamu memang tidak bersalah. Dia tidak mungkin dia melihat dirimu disakiti. Ketika hidupmu teraniaya, terintimidasi oleh kekuasaan yang jahat. Ketika hidupmu di fitnah, dikriminalisasi. Dia akan tetap bersamamu menanggung segala risiko. Dia akan menjadi sosok pemberani yang seolah menjadi benteng tempatmu berlindung. Siapapun yang menyakitimu, dia akan membela-mu dan meneguhkan harga dirimu. Amsal 18-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pengalaman hidup saya membuktikan memang demikian. Sahabat-sahabat yang mungkin jarang ketemu, tetapi mereka rela membantu ketika saya mengalami sebuah keterpurukan. Tetapi saudara semuanya menjauh. Saudara semuanya hanya bisa, ya kami berdoa saja. Ya kami dukung dalam doa. Firman Tuhan ini benar. Kadangkala justru ya, saudara keluarga tidak mendukung visi-misimu. Namun sahabat tidak akan mendukungmu. Sebab kebanyakan saudara justru takut jika hidupmu lebih baik dari dirinya. Mereka hanya ingin melihat hidupmu itu sukses-sukses, tapi jangan melebihi mereka. Mereka mendekatimu jika mereka bisa memanfaatkanku. Kebanyakan saudara dan keluarga itu demikian. Anda boleh lihat. Yang ketiga, seorang sahabat menegur, menasehati dengan maksud baik. Sahabat adalah orang yang tidak hanya sekedar menyenangkan hatimu. Dia juga bukan orang yang selalu memujimu, tetapi dia juga menegurmu. Dan dia juga siap ditegur. Mau dikoreksi dan dikoreksi. Semuanya itu apa? Demi kebaikan bersama. Dia seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27.6 Kasih yang tulus itu tidak mencari keuntungan sendiri. 1 Koronis 13.5 Sahabat yang baik bukan hanya berani mengkritik, tapi memberikan solusi. Bukan hanya sekedar menyatakan kesalahan, tetapi dia menjelaskan kebenaran. Jika hanya mengkritik tanpa solusi, itu bukan sahabat, tapi pencari kesalahan. Dia akan menjelaskan kepadamu, oh ini kamu salah, yang benar itu demikian. Dia akan memberi contoh yang benar. Nah, banyak kali orang di dunia ini, dia hanya mengkritik, oh kamu salah begini, salah begini. Padahal dirinya sendiri tidak melakukan yang benar. Dia tidak mampu melakukan yang benar, tapi dia mau mengkritik orang yang menjalankannya. Nah, itu adalah pecundang-pecundang sebenarnya. Yang keempat, sahabat baik menjaga rahasiamu. Dengan siapakah kamu berbagi rahasia? Tentu paling mudah menceritakan kepada seorang sahabat yang baik. Hati-hati, tidak semua orang bisa menjaga rahasiamu. Tidak sedikit dari mereka justru membocorkannya dan membuatmu malu di depan umum. Seorang sahabat yang sebenarnya akan menjaga rahasiamu. Tetapi, sahabat yang buruk, teman yang buruk, dia akan jadi bumerang bagi dirimu. Sahabat yang sejati, dia akan menjaga komitmennya untuk tidak membuka rahasia pribadimu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Koridu 13, E7 Tapi, ketika dia sudah mengumbar-ngumbar kesalahanmu, dia sudah menceritakan ke orang banyak apa yang kau lakukan dan mengfitnah-fitnahmu, itu bukan sahabat yang baik. Itu akan menjadi musuh. Oleh karena itu, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceritakan sahabat yang karib. Amsal 17, E9 Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan, tanpa kasih mustahil, seorang akan menunjukkan kesetiaan dengan sungguh-sungguh. Sahabat kau dikasih di dalam Tuhan. Hati-hati, kepada siapa kau menceritakan rahasia hidupmu. Yang kelima, sahabat yang baik berani berkorban karena dia mengasihimu. Yohanes 15, E12-14 Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Setiap orang pasti pernah merasa capek, lelah, dan putus asa. Namun seorang sahabat akan menjadi tiang dan penyanggamu yang sedang kelelahan. Meskipun dia juga lelah, tetapi pundaknya cukup kuat untuk tempatmu bersandar beberapa saat. Dia akan penuh simpati ketika dia akan menolongmu, mendorongmu, memotivasimu agar kau bangkit dari keterpurukanmu. Sahabat yang baik mengasihimu, dia tahu segala kebaikanmu dan keburukanmu. Oleh sebab itu, dia tahu seberapa kamu kuat, seberapa kamu sanggup, seberapa kamu tangguh untuk menjalani hidup ini. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia telah datang ke dunia ini, mengasihi kita, menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa kita. Kita manusia yang buruk, yang tidak benar, yang banyak menyakiti hati Tuhan, melanggar banyak perintahnya. Namun karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia datang, dia menyelamatkan kita, menolong kita. Oleh sebab itu, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatimu. Sampaikanlah segala doa pergumulanmu kepadanya. Curahkanlah isi hatimu. Dia akan menolongmu. Karena dia adalah Tuhan. Allah yang mahu kuasa, yang tidak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya. Jika engkau ingin memiliki teman sahabat yang baik, mendekatlah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sungguh mengerti hidupmu, mendoakanmu, dikala engkau susah. Tinggalkan semua teman yang tidak benar, tinggalkan semua saudara yang hanya memanfaatkan hidupmu. mendekatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Jonsung. Jesus my Savior.